Waduh kok bisa ini guys Indonesia masih kalah jauh ya perfilman Malaysia semakin ke depan Wah 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 kok bisa begini ini guys oh my god oh my god sampai-sampai ya guys ya Film ini mendapat rating 9 persepuluh loh 9 persepuluh saking kerennya film Malaysia ini guys oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Ca'amujib gimana kabar Teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dirikas oleh teman-teman sekalian Dan ini sangat-sangat keren sekali kalau menurut saya Dan ini sebuah apa pembahasan tentang perfilman yang ada di Malaysia guys ya Perfilman di Malaysia ini apakah lebih baik daripada Indonesia Ini bab dengan action ya movie ataupun film action dan ini terlaris di Malaysia Dan ya bisa dikatakan ya guys ya ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas ataupun untuk kita tengok bersama Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys Jangan di skip biar tidak salah paham Ya disini adalah penjelasan real daripada salah seorang youtuber yang ada di Indonesia Berkenaan dengan perfilman yang ada di Malaysia Jom kita simak videonya bersama let's go Setelah nonton film ini Gue yang awalnya optimis sekali kalau misalnya ini adalah tahun-tahun revolusi perfilman Indonesia Film kita lagi bagus-bagusnya gitu kan Gue sangat percaya kita bakal bisa menjadi yang terbaik di Asia industri perfilmannya gitu Kita bisa kita bisa setelah nonton film ini kita mungkin bisa Ini bukannya gue apa-apa ya bukannya gue pesimis juga sih Lebih ke perjalanan kita tuh ternyata masih sangat-sangat-sangat-sangat jauh Karena ternyata sama film tetangga aja film kita masih kalah jauh Lo ini harus jujur nih gue ya Jadi ya kita doakan saja someday lah ya Someday Indonesia bisa menjadi yang terbaik di Asia Let's go Welcome back to Ngelantur Indonesia Skuy nonton, skip, blow on Jangan lupa kalian semua Kita akan kembali lagi di segmen review Dan selalu gue ingatkan review dari Ngelantur selalu non-spoiler Jadi kalau kalian mau nonton film apapun itu dari lokal atau internasional Mending mampir dulu deh di channel Ngelantur Supaya dapet persimpasian dari gue Jangan lupa juga join grup telegram kita ya Udah ada 1700 Ngelantur Korps Dan kalian bisa ngobroling seputar perfilman dan TV series Oke, gak usah banyak bacot Hari ini kita akan membahas sebuah film dari negara tetangga Yaitu Sheriff Narcotics and Integrity Perlu diketahui pada awalnya Gue gak ada rencana buat ngebahas film ini Atau bahkan nonton film ini Karena ketika gue cek memang Sheriff itu adanya cuman di GI ya Kalau di Jakarta ya Jadi kalau kalian pengen nonton film ini adanya di GI Setau gue ya yang gue liat ya Gue gak tau kenapa gak ditayangin di bioskop lain gitu Tapi kenapa bang lu tiba-tiba memutuskan untuk membahas film ini Karena diminta langsung bos sama sutradaranya Bos sama Mas Syafiq Yusof ya Jadi dia kontak gue langsung minta gue nge-review Dan gue dibayar untuk nge-review ini Bang, ngapain lu bilang? Bilang bang kalau misalnya lu dibayar Karena itu adalah kode etiknya ngelantur Kalau misalnya gue dibayar Gue harus ngomong di video gue Itu adalah tindakan yang menurut gue etika dasar lah Dan mungkin bakal banyak dari kalian yang nanya Bang, kenapa dari dulu lu gak pernah ngomong kayak gini bang? Gue dibayar Karena emang saya tidak pernah dibayar bos Dan ini juga sih yang menjadi sedikit kekecewaan gue Dari negara kita Indonesia gitu Gak ada sama sekali PH atau sutradara Yang minta gue review secara jujur Dan gue dibayar tuh Belum pernah ada yang support gue kayak begitu Justru kenapa yang pertama kali adalah dari Malaysia Dari tetangga sebelah gitu loh Jujur aja ya Udah ada beberapa PH yang kontak gue Buat review Tapi reviewnya minta positif Dan gue tolak mentah-mentah Lu mau bayar gue berapa Gue gak bakal review kalau lu minta positif gitu Sedangkan Mas Syafiq Yusof Gak sama sekali minta gue positif Jadi ya gue boleh belak-belakan Seperti ngelantur pada umumnya kan Gue kritik ya kritik Bagus ya bagus Jelek ya jelek Gitu Jadi yaudah lah Gak usah lama-lama Kita langsung bahas film yang satu ini Film ini mengisahkan seorang serial killer Pembunuh berantai Tapi bukan kaleng-kaleng Ini pembunuh berantai bukan cuma Sekedar jahat psikopat aja Tapi pembunuh berantai ini Punya motif khusus Yaitu membunuh setiap anggota Dari mafia narkoba di Malaysia Jadi sudah bisa dipastikan Kalau serial killer di film ini Adalah vigilante Gak sepenuhnya jahat Tapi ya yang dia lakukan adalah Melawan hukum Melanggar hukum Dia bunuh-bunuhin orang Ya model-model Daredevil sama Batman ya Kalau misalnya dalam superhero Cuma kan dua superhero itu gak ngebunuh ya Kalau ini udah bener-bener ngebunuh Dan secara sadis lagi Nah makanya disini ada satu Karakter utama kita yang namanya Sheriff Dia merupakan kepolisian dari Departemen Integritas Malaysia Dia disini ditugaskan khusus untuk menangkap Si serial killer ini Yang dikasih codename Matt Killer Ya Matt Killer kan itu singkatan dari metamfetamin ya kan Metamfetamin kan sabu-sabu Karena memang si serial killer ini selalu punya ciri khas Setelah dia ngebunuh orang Ditaburin sabu-sabu gitu Nah karakter Sheriff ini memang punya insting Kalau misalnya sebenernya serial killer Yang selama ini dicari-cari itu Justru ada di Departemen Narkotikanya Kepolisian Malaysia Dan dari awal film ini kalian akan mengetahui Kalau misalnya ada satu karakter bernama Nas Dan dia adalah Matt Killer sebenarnya Tenang aja ini bukan spoiler ya Tentunya karena memang ini udah dikasih tau Dari awal cerita ini uniknya Beda sama formula penceritaan film-film Action investigasi lainnya gitu ya Yang seakan-akan serial killer tuh selalu dirahasiain Dan dibongkar Dikasih di akhir Dikasih plot twist lah Dikasih apa Tapi selalu disimpen tuh buat akhir gitu Tapi ini formulanya beda Ini dikasih tau dari awal Dan yang kita lihat sepanjang film ini adalah Kejar-kejaran kucing tikus Antara dua faksi kepolisian Dari sisi Sheriff sebagai karakter utama kita Departemen Integritas Malaysia nih ya Yang pengen menangkap sosok Matt Killer Yang ternyata ada di dalam Departemen Narkotika Malaysia Nah tapi ya mereka berdua ini sebenernya bisa dibilang Sebagai penonton kita disuruh memilih dua sosok protagonis Ini kita maunya yang mana Meskipun judulnya Sheriff ya Karakter utama yang ini Tapi disini juga ini penting sekali Karakternya cukup sentral Ada dua karakter utama di film ini Nah sedangkan mereka berdua polisi yang sama-sama melawan Mafia narkoba terbesar di Malaysia Yang dipimpin sama Tony Ifrit Nah simpelnya begitu doang ceritanya Tapi super duper kompleks Meskipun ini film action ya Yang menjadi kelemahan dari Indonesia Dari dulu kan ketika bikin film action Fokus ke bagian action Koreografi udah mantep Udah keren Tapi ceritanya gak ada perkembangan sama sekali Beda cerita sama film yang satu ini Oke seperti biasa ya Sebelum gue kasih tau apa yang gue suka dari film ini Tentunya gue akan kritik dulu Apa yang gue benci dari film ini Terutama Cinematografi Ini yang unik ya Biasakan action selalu Cinematografinya yang keren gitu Plotnya yang kurang Nah disini plotnya bagus Cinematografinya yang gak sebagus itu menurut gue Gue gak tau ya Mas Syafiq Yusof tentunya Sudah punya pengalaman dalam film-film action Dan setelah gue liat Film terlaris di Malaysia Peringkat 2, peringkat 3 Itu sutradaranya sama Yaitu Mas Syafiq Yusof Jadi ya Polis FO3 itu peringkat 3 terlaris di Malaysia Action juga Polisi-polisian juga gitu Tapi gue gak tau apakah ini memang ciri khasnya Mas Syafiq Yusof Yaitu menggunakan kamera yang dimiring-miringin Dan ini Gue kesel banget sepanjang nonton film Kenapa gitu Apa argensinya lu Pakai angle dimiring-miringin Apakah buat keren-kerenan doang Tapi kalau buat keren-kerenan doang Gak keren buat gue Mending biasa aja Mending pakai pendekatan kreatif lain Kreatif shot yang lain gitu Dan banyak banget pergerakan kamera yang terlalu shaking ya Terlalu dibuat bergerak-gerak gitu Beberapa momen berhasil dibikin Menambah intensitas action itu naik Makin deg-degan penonton ya Karena shakingnya itu Tapi gak semuanya juga Sebenernya itu aja Kalau masalah sinematografi Yang lainnya lebih ke Ya ini filmnya biasa aja Kalau sinematografinya gitu Kalau kita compare sama Hollywood ya Tentunya Jauh banget banyak yang lebih bagus ya Pendekatan sinematografi Banyak yang lebih kreatif Yang lebih memanjakan mata Itu banyak Ini kayak lebih ke standar aja lah Gak ada yang special sinematografinya gitu Oh iya satu lagi gue kelupaan Ada banyak banget scene yang dibikin slow-mo Pakai slow motion Dan itu sama sekali Gak pengaruh apa-apa terhadap Kekerenan dari filmnya gitu Lo gak pake slow-mo pun Lebih bagus malah gitu Kayak kenapa harus dipaksa Ada adegan slow motion Ala-ala Zack Snyder Kalau Zack Snyder Oke sinematik Keliatannya keren Emang dia jagonya di slow-mo gitu Nah ini Momen-momen yang kayak Sok keren Cuman jalan begini Dengan lagu-lagu yang Weee Sok-sok I'm the superhero Slow motion Kayak mukanya Alay Jadi cringe gitu Aku dari unit khas PDRM Tapi sisanya sebenernya Kalau kita ngomongin Apakah visual dari film ini bercerita Sangat bercerita Ini formula penceritaan ya bos Berkali-kali lipat Lebih bagus dari semua film action Yang pernah gue tonton di Indonesia Ini mohon maaf aja ya Setiap visual dari film ini itu Selalu compact Dalam artinya Gak ada narasi yang berlebihan Gak ada dialog yang terlalu Bertele-tele Diceritain sama karakternya Itu kan biasa kita temuin di Indonesia gitu kan Diceritain Oh latar belakang gue begini-begini Gak perlu Cuma ada satu scene Beberapa detik doang Dan itu udah menggambarkan Motivasi karakter dari film ini Setiap karakter dari film ini Punya pendalaman karakter Punya development karakter Semuanya dikasih konteks Semuanya dikasih motif Jadi hampir gak ada plot hole yang gue temukan Karena memang karakternya selalu diiringi Dengan motif di belakangnya Kita tau sebagai penonton Karena ada satu scene yang singkat Lewat visual doang Udah show Don't tell Kita udah tau Oh iya pantes dia melakukan ini Karena dia sebelumnya begini Oh pantes dia begini Karena masa lalunya seperti ini Gila men Semakin kita nonton film ini Yang lebih dari 2 jam Lu bayangin Action lebih dari 2 jam Tapi ceritanya Berkembang terus sampai akhir Sampai endingnya bahkan Gak stuck sama sekali Itu kan yang selalu jadi permasalahan Di action-action kita kebanyakan gitu Kita selalu fokus terhadap Cerita yang mau dibikin keren Yang dibikin complicated Yang kompleks Tapi karena mau dibikin ribet Jadinya udah kayak benang kusut Dan malah timbul plot hole Nah film ini Udah ceritanya berkembang Makin kompleks terus Gak nge-stuck sama sekali Tapi uniknya hampir gak ada plot hole-nya loh Bener-bener rapi penceritaannya Gini deh gampangnya Kalau misalnya lu nonton The Raid ya Mungkin kita kebanggaannya Indonesia kan The Raid is the best Is the greatest action movie of all time gitu kan Tapi memang actionnya gila Plotnya apa? Stuck dia disitu Gak berjalan sama sekali Disini bener-bener berkembang ceritanya Dan makin kita kulik film ini Makin kita dapetin sesuatu yang baru dari film ini Yang kita gak duga sama sekali Banyak sekali plot twist yang gak kasar Memang ada satu plot twist yang Menjadi masalah fatal Buat gue nanti kita bahas masalah plot twistnya Cuman satu Tapi sisanya plot twist-plot twist yang dihadirkan itu Gak terlalu yang bombastis gimana Tapi make sense gitu Realistis sekali Kejutannya tuh banyak Nah tadi gue ngomongin masalah plot Udah plotnya keren Dialognya juga bagus Lu bayangin ini film action Tapi dialognya selalu bisa menambah intensitas Actingnya bagus Memang natural dan dinamis banget Yang gue suka tuh gini Kebanyakan gue nonton film action ya Saking mau bikin keren Mau dibikin tegang Mau dibikin suspense dramatis gitu ya Menghilangkan unsur realistisnya Dalam hal ini Gue bakal ngomongin masalah komedi Karena pasti ada aja dalam sebuah ketegangan Pasti ada satu orang yang agak tolo-tolo Dan bikin semuanya jadi kocak aja gitu Dan itu juga bikin penonton agak resting sedikit Tegang Kita kan butuh sedikit rest Dari sedikit komedi Nah itu ditawarkan lewat film ini Ada satu karakter yang Cina Dan itu ngakak banget Dan tentunya ketika plot dan dialog udah bagus Film ini sebagai film action Harus deliver dong Bagian actionnya Dan itu sangat-sangat di-deliver juga Jadi bisa gue bilang paket komplit ini film gitu Actionnya juga bombastis Dalam artian ketika memang kita lagi butuh tembak-tembakan Memang lagi-lagi Masih jauh dari level Hollywood ya Lo jangan compare sama Mission Impossible, James Bond, dan lain-lainnya Kalau ngomongin senjata Masih beda level lah Ya film Malaysia masih jauh levelnya gitu Tapi at least Untuk AC Tenggara yang gue tonton selama ini Ini udah cukup Ya cukup kelas atas lah Dalam masalah tembak-tembakannya Nah kalau misalnya kita ngomongin koreografi ya Fighting koreografi Hand-to-hand combat Ini yang jadi Sedikit kekurangan Dibandingkan film kita Indonesia Nah disinilah Kita harus lebih proud Sama negara kita sendiri ya Karena memang kalau ngomongin koreografi Kita masih Jauh lebih unggul daripada Malaysia Ini yang gue selalu tangkep ya Lo mau film apapun Mau film superhero kita lah Atau misalnya The Raid Headshot The Night Come For Us-nya Mas Timo Cahyanto Itu selalu lebih keren Karena kenapa Kita punya sebuah bela diri Yang memang harus di Kita bangga lah Ya silat ya Bukan punya Malaysia Awas kalian Ini yang memang jadi kebanggaan kita Terbaik emang Dan itu selalu menjadi Sebuah hal yang meningkatkan Seni dari bela diri itu sendiri Indah di mata Nggak cuma asal gebak-gebuk Nah di film ini Memang secara sinematografik Cut-to-cut kameranya Itu keren Bug big book-nya tuh asik lah Apalagi sound efeknya Bagus Pukul-pukulannya Kenceng gitu ya Scoring musik di belakang Juga dramatis Scoringnya juga harus kita apresiasi Ini film gila Scoringnya Aduh ini Indonesia Menurut gue belum ada sih Yang bisa se-level ini Ya ada lah beberapa Kayak kemarin 32 Mili Jakarta Juga scoringnya keren banget Nah disini Memang scoringnya tuh Udah meningkatkan Setiap intensitas Adegan action di film ini Nah untuk koreografi Mungkin kameranya Memang terlalu deket ya Fighting-fighting Bug-bug cuman ke tangan Jadi Keindahan dari koreografinya Itu nggak terlihat Dan kurang kreatif Kalau misalnya kita compare Sama The Red Ya jauh banget The Red itu The best Kalau ngomongin koreografi The best Nggak usah ditanya lagi Mau dari Iko Uwais Yayan Ruhian Itu udah the best Of the best lah Apalagi kalau ngomongin Asia pun Mungkin kalahnya sama Cina Atau Jepang kali Tapi ya Maksudnya kita punya Keunikan tersendiri Dari Indonesia Nah ini di film ini Kurangnya disitu Coba kalau kita bisa fusion ya Koreografi kita Sama plotnya Malaysia Buh mantap kali bos Selebihnya masalah action Nggak ada masalah yang fatal-fatal banget lah Yang gue temuin gitu Practical effectnya Beberapa visual effect Masih bisa kelihatan Tapi masih Memanjakan mata gue At least Gue nggak berhenti Untuk percaya sama filmnya Kalau ini film action yang Ya kejadian nyata Bisa terjadi seperti ini Itu Itu kan yang paling penting Nah tapi ketika kita masuk Ke bagian selanjutnya Masalah acting ya Ini yang juga Keren banget Malaysia Emang Keren kalian ya Gue suka banget Disini actingnya Zul Arifin ya Sebagai sheriff Karakter utama kita di film ini Karismanya luar biasa Cara dia ngomong Bener-bener Kayak sosok polisi Yang jenius mampus Taktik dia Dalam memainkan catur Pion Itu luar biasa Taktik manipulasi dia Psikologisnya Itu Untuk penonton Kalau lu memang suka Polisi-polisi detektif Yang memang pinter banget Ini wajib banget Lu tonton gitu Dan entah kenapa ya Menurut gue Saking karismatiknya Karakter sheriff ini Apakah Zul Arifin itu Memang karakter seperti ini Bahkan gue sih Sebagai penonton Mikir ya Emang karakter begini Karena memang Ya bayangin kayak Robert Downey Jr Lu tau kan Dia seberapa karismatiknya dia Dan memang Si Robert Downey Jr Kayak begitu Gak sebagai Tony Stark Memang dia sebagai pribadi asli Seperti itu Makanya film-film ini Selalu berperan Sebagai karakter yang seperti itu Ya sama hal kayak Si sheriff disini Dan gak cuma si sheriff doang ya Karakter-karakter lain Kayak misalnya Ada Shafiq Kylie Berperan sebagai Nas Yang merupakan Mad Killer Ini juga karakter utama Di film ini Dia diperlihatkan Punya karakter yang cukup Kontras sama sheriff ya Bertolak belakang Yang satu taat hukum Yang satu vigilante Dan kucing-kucingan Dan dinamika Antara kedua karakter ini Kejar-kejaran itu Asik banget Untuk kita lihat gitu ya Dan gak cuma dinamika mereka Ini kan dua protagonis kita Jangan lupa Ada satu antagonis utama Vilain Yaitu si Tony Ifrit Yang diperankan Sama Aaron Aziz nih ya Dia sebagai Kepala ketua Bosnya gembong narkoba Terbesar di Malaysia Sosok vilainnya Kuat sekali Jadi ya memang Dinamika antara ketiga ini Sudut pandang nih Hero Anti hero Atau vilain Nah lu pilih aja Dan gak mungkin lu milih vilain lah ya Tercudu psikopat ya Nah tapi gini nih Sekarang gue pengen compare Sama film kita Yang terakhir-terakhir ini Yang sama-sama action Dan menurut gue Agak ada mirip-miripnya lah ya Yaitu 13 Bom Di Jakarta Akhir tahun lalu Udah gue pernah review Kalian bisa cek aja deh Disitu kan gue bombardir kritik Bukannya karena gue gak dibayar Atau gue gak diapa-apain Enggak Gue juga diundang kok sama V-cinema Tapi gue kritik Kenapa? Karena memang gue ngomong Apa adanya Ya jelek ya jelek gitu Nah 13 Bom Di Jakarta Mungkin untuk action Indonesia Cukup Apa ya Revolutioner lah Akhirnya kita bisa bikin yang Skalanya cukup ditingkatkan gitu loh Tapi Kalau misalnya ngomongin Kerapihan Plot Karakterisasinya Kita masih beda banget Jauh banget levelnya Sama film-film Malaysia Contohnya ya Waktu itu pas gue lagi diundang Ke premiere 13 Bom Di Jakarta Gue pernah langsung kritik Di depan Mas Angga Dewi Mas Asongko langsung Itu saudaranya 13 Bom Di Jakarta Gue kritik langsung Kenapa karakter Utama di film ini Yang diperankan sama Mas Rio Dewan Waktu itu Gak ada kedalaman karakter Kenapa dia jadi sosok yang seperti ini Karena dia kecewa sama pemerintah Terus dia melakukan ini 13 Bom Di Jakarta Menurut gue masih gak make sense Karena Wilayah abu-abu itu Gue gak berhasil dapetin Gak realis sama sekali Terlalu Yaudah yang penting anti hero Dia dikecewakan pemerintah Dan dia jadi seperti ini Udah Gak ada kedalaman Nah disini Kan mirip-mirip loh Kan tadi gue udah bilang Ada satu karakter yang namanya Nas Dan dia merupakan mad killer Kenapa dia jadi mad killer? Karena dia dikecewakan pemerintah juga sama Dan gue gak bakal spoiler ya Itu kenapa dia Nanti kalian nonton aja gitu Tapi ya Karena dia dikecewakan Makanya dia menjadi seorang mad killer Yang mirip-mirip kan Tapi Kedalaman karakter Nas Jauh lebih dalam Dan gue berhasil simpati Terhadap karakter itu Dan Balik lagi Kita sebagai penonton Bisa memihak karakter Nas Gak cuma Sheriff doang Ada dua pilihan Ada dua opsi Gitu Meskipun yang satu Gak percaya sama hukum sama sekali Karena hukumnya udah koruptif Hakimnya udah gampang disuap Make sense sekali Dan ini kan relate ya Malaysia sama Indonesia Gak jauh-jauh lah Kalau masalah suap-suapan Korupsi kita juga sama-sama banyak lah Meskipun kayaknya banyakan kita Nah palingan pas gue nonton kemarin tuh Ada satu hal yang Sangat mengganjal hati gue Dan Kenapa jadi kayak gini Itu di bagian hampir Bagian endingnya lah Nanti kalian bisa liat Di bagian ending tuh Ada satu plot twist terakhir Jadi plot twistnya ada beberapa Dalam artian banyak ya Tapi yang ini yang kayak Paling besar Yang paling Ditutupin dari awal Dan keliatan banget plot twist Tapi plot twistnya Maksa banget Banting setir dan kasar Nah untungnya Endingnya bukan disitu Pada awalnya Karena filmnya lama Gue kira ini udah endingnya nih Dan gue Kecewa banget justru Uh filmnya udah bagus dari awal Lah kenapa ending kayak gini Wah ini bisa nurunin rating gue Tapi bos ya Ternyata belum sampai disitu filmnya Nanti lo bisa liat Sampai akhir lagi Dan ceritanya masih berkembang lagi Bahkan ketika di awal gue mikir Judulnya Sheriff Tapi kok fokusnya lebih ke Sinas Lebih ke Simet Killer Ternyata di akhir di highlight lagi Karakter Sheriffnya Kejeniusan dia seperti apa Karakter dia Hubungan dia Antara masa lalu Sama Masa kini Ada hubungannya Ada latar belakangnya Itu yang bikin film ini Gila Gokil ini film Men Kalau misalnya kalian punya waktu sih Mending nonton ya Karena ini film Gak ditayangin sembarangan di bioskop-bioskop ya Makanya sih gue bisa kasih final score 9 Per 10 Alias Wow 9 Per 10 Nilai yang diberikan kepada film Malaysia ini Wow Wow Gila 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 Top Marco top Film Asia Tenggara Gue kasih top Marco top Jarang banget Karena memang sebagai film action ini bisa dibilang Paket komplit Mau dari plot Karakter Acting Action Sampai ke suara Sound effect Semuanya paket komplit Jadi ya Menurut gue layak sekali 9 per 10 Masalah kecil-kecil Tentunya masih banyak ya Yang perlu diperbaikin Tapi at least Ini udah film yang cukup Tier atas untuk action Semoga kita bisa bikin film Kayak gini ke depannya ya Amin aja Kita doain bareng-bareng Oke Jangan lupa Yang belum Join membership community Join mulai dari seribu per hari Di critical thinking Dan bisa upgrade di Ngelantur thinking Buat dapetin edukasi mengenai Shot Cinematografi Acting Script Itu gue bahas semua di membership community Oke Kita jumpa di video berikutnya Bye-bye semuanya All right guys Selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Wah-wah-wah-wah Ulasan Daripada Ngelantur Indonesia Guys ya Tentang Film yang ada di Malaysia Wow Wow Terbaik guys ya Dibagi Poin 9 Dan ketika melihat Penjelasannya Jadi saya tertarik Untuk menonton Tapi jauh banget Harus ke Jakarta ya guys ya Semoga ya Bisa muncul nanti Kita tunggu aja ya guys ya Kemarin juga Saya sudah pernah nonton Untuk cuplikannya Atau trailernya Dan itu sangat-sangat Keren banget guys ya Wah-wah-wah Jadi dikatakan Bahwasannya kita tuh Masih jauh banget Sama Istilahnya film terlaris Di Malaysia Di Indonesia Ini Grade-nya Itu lebih tinggi Malaysia gitu ya guys ya Mungkin Daripada Alur cerita Dan juga Pengembangan-pengembangan Daripada ceritanya Itu sendiri ya guys ya Wah-wah-wah-wah Wah Oke Itu dulu videonya guys ya Tertarik banget Buat nonton Gimana nih guys ya Tapi gak apa-apa Sabar aja ya kan Pasti akan ada Nanti kita bisa nontonnya Pasti ya kan Kita tunggu selesai Filmnya ya guys ya Kita tunggu Istilahnya Ada di Netflix Ataupun Di platform-platform Resmi lainnya ya guys ya Oke Terima kasih Dari tonton video ini Sampai selesai Bila silahkan Mau dimaafkan Saya pemain untuk tadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax